Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah Ya Roh Ilahi. Amin. Saya membaca kejadian 45 pada ayatnya yang ke-16. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik Firaun dan pegawai-pegawainya. Saudara-saudara, kalau ada anak berprestasi dalam satu bidang, katakanlah dia pinter atau hebat dalam olahraga, maka suka muncul ungkapan, siapa dulu mamanya, siapa dulu papanya. Artinya, saudara-saudara, perbuatan seseorang tidak terlepas dari lingkungannya, keluarganya. Demikian pembacaan kita bersama bercerita, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, kemudian datanglah saudara-saudara. Pembacaan kita menceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Kenapa saudara-saudara Yusuf diterima dengan baik? Karena dampak dari perbuatan sikap dari Yusuf yang tentu saja baik sehingga membawa dampak bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudara, mari kita jaga kelakuan, pikiran, tindakan, perbuatan kita. Ketika kita ada dalam perbuatan tindakan pikiran yang baik, maka itu berdampak bagi keluarga kita. Tuhan memberkati kita berdoa. Kami hidup tidak sendiri, kami terkait dengan keluarga dari kami berasal. Ketika kami melakukan yang baik, maka otomatis keluarga kami juga terangkat derajatnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini. Biarlah paling tidak kami boleh menjadi berkat melalui senyum bagi orang-orang yang kami temui. Di dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.